Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya di video dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Love of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Love of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang untuk dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila semuanya terus video yang sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas Satu biliar lebih, tak terduga, sungguh nyata terjadi. Pepata orang pintar kalah dengan orang bejo berasal dari budaya Jawa di Indonesia. Kata bejo dalam bahasa Jawa berarti beruntung. Jadi pepatah ini berarti orang yang cerdas atau pintar bisa kalah oleh orang yang beruntung. Pepata ini mencerminkan pandangan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Meski seseorang pintar dan bekerja keras, keberuntungan tetap memegang peranan penting dalam keberhasilan, sekaligus mengingatkan kita untuk tidak sombong dengan kecerdasan atau kemampuan kita karena faktor lain seperti keberuntungan juga nyata berpengaruh. Mengajarkan kita untuk memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan dan kadang-kadang orang yang kurang berpendidikan atau kurang usaha bisa mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Cerita rakyat, kejadian, dan pengalaman sehari-hari memperkuat pandangan ini. Contohnya adalah kisah-kisah tentang orang sederhana yang tiba-tiba mendapatkan rejeki besar karena keberuntungan, sementara orang yang lebih pintar atau lebih berusaha tidak mendapatkan hal yang sama. Contoh dalam kehidupan nyata, seorang pengusaha yang pintar mungkin gagal karena kondisi pasar yang tidak mendukung, sementara pengusaha yang kurang pintar tetapi beruntung, bisa sukses karena mendapatkan peluang yang tak tergugah. Siswa yang rajin dan pintar mungkin tidak selalu mendapatkan nilai terbaik jika ada faktor lain yang berperan, seperti soal ujian yang diluat tugaan, sementara siswa yang kurang rajin bisa mendapatkan soal yang mudah dan berhasil dengan baik. Berikut beberapa kisah nyata orang-orang yang beruntung mendapatkan kekayaan besar meskipun tidak dikenal karena kecerdasannya atau kepadian khususnya. Jack Wittaker Jack Wittaker adalah seorang kontraktor konstruksi asal West Virginia yang memenangkan lotre powerball sebesar 315 juta dolar pada tahun 2002. Sebelum memenangkan lotre, dia menjalani kehidupan biasa dan tidak dikenal karena kecerdasan atau kepandain khusus dalam bidang tertentu. Bill Morgan Bill Morgan adalah seorang sopir trek asal Australia yang mengalami keberuntungan yang luar biasa. Setelah selamat dari kecelakaan mobil yang fatal dan berada dalam keadaan koma, dia kemudian memenangkan 250 ribu dolar dari kartu gores. Ketika diminta untuk melakukan rekaman ulang untuk berita, dia membeli kartu gores lagi dan memenangkan tambahan 250 ribu dolar. Cynthia Stafford Cynthia Stafford adalah seorang ibu tunggal dari lima anak yang memenangkan 112 juta dolar dari Lotre California Mega Million pada tahun 2007. Dia mengalami kesulitan keuangan sebelum memenangkan lotre dan hidupnya berubah total setelah kemenangannya. Louis White Louis White seorang wanita lanjut usia dari Rhode Island memenangkan 336,4 juta dolar dari Lotre Powerball pada tahun 2012. Dia membeli tiket pemenang saat berhenti di toko untuk membeli es krim. Jay Vargas Jay Vargas bukanlah orang yang dikenal karena kecerdasannya dalam bisnis. Namun dia menciptakan produk bernama Mighty Morphin Power Rangers dan menjualnya ke Saban Entertainment yang kemudian menjadi fenomena global. Keberuntungannya dalam menemukan konsep yang tepat pada waktu yang tepat membawanya menjadi sangat kaya. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa keberuntungan bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang tingkat kecerdasan atau kepandean khusus. Walaupun memang, bentuk keberuntungan setiap individu tidaklah sama. Tetapi secara umum, jika dikaitkan dengan Love Traction, keberuntungan bisa dikondisikan. Berikut adalah beberapa peranan Love Traction dalam menciptakan keberuntungan seseorang. Pikiran positif dan emosi positif Love Traction mendorong orang untuk memusatkan perhatian pada pikiran dan emosi positif. Dengan menjaga pemikiran positif, seseorang lebih mungkin untuk menarik kejadian dan situasi positif dalam hidup mereka. Visualisasi atau teknik manifestasi Salah satu teknik utama dalam Love Traction adalah visualisasi, di mana seseorang membayangkan dengan jelas apa yang mereka inginkan dalam hidup. Dengan membayangkan tujuan dan impian mereka, mereka dapat memotivasi diri, mereka sendiri untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Keyakinan dan kepercayaan Love Traction mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang diinginkan dapat tercapai. Keyakinan ini dapat memberikan dorongan mental dan emosi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Tindakan terinspirasi Meskipun Love Traction sering dikaitkan dengan pemikiran dan perasaan, penting untuk diingat bahwa tindakan juga sangat penting. Dengan mengambil langkah konkret menuju tujuan mereka, seseorang dapat menciptakan peluang dan membuka pintu untuk keberuntungan. Lingkungan yang mendukung Dengan menarik orang-orang yang berpikiran positif dan mendukung ke dalam hidup mereka, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan. Orang-orang ini dapat memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Fokus pada tujuan Dengan menjaga fokus pada apa yang diinginkan, seseorang dapat mengarahkan energi dan usaha mereka ke arah yang benar. Ini dapat membantu mereka menghindari gangguan dan tetap berada di jalur menuju keberhasilan. Dalam pandangan ilmiah, keberuntungan seringkali dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor kemungkinan-kemungkinan dan persepsi subyektif manusia. Ilmu statistik dan teori probabilitas mempelajari bagaimana kejadian acak dapat terjadi dan bagaimana kita bisa memperkirakan kemungkinan-kemungkinan dari suatu kejadian. Dalam konteks ini, keberuntungan tidak lebih dari hasil distribusi acak yang kebetulan saja menguntungkan seseorang. Persepsi manusia tentang keberuntungan seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif. Misalnya, bias konfirmasi membuat kita lebih mungkin mengingat kejadian-kejadian yang mendukung keyakinan kita tentang keberuntungan, sementara mengapaikan dan melupakan kejadian-kejadian yang tidak mendukung. Persepsi ini dapat membuat kita merasa bahwa kita lebih beruntung atau kurang beruntung daripada yang sebenarnya. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa sikap optimis dan harapan positif dapat mempengaruhi hasil yang dirasakan sebagai keberuntungan. Orang yang memiliki pandangan hidup positif cenderung melihat lebih banyak peluang, dan mereka lebih sering mengalami keberhasilan yang kemudian mereka anggap sebagai keberuntungan. Kadang-kadang keberuntungan dapat dijelaskan sebagai efek dari serangkaian kejadian kecil yang saling terkait. Misalnya, sebuah kesempatan kecil yang dimanfaatkan dengan baik bisa menghasilkan lebih banyak peluang di masa depan, yang kemudian dianggap sebagai keberuntungan. Beberapa studi ilmiah seperti penelitian Richard Weisman menyelidiki bagaimana faktor-faktor psikologis seperti keterbukaan terhadap pengalaman baru, ketekunan, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang dapat mempengaruhi apa yang dianggap sebagai keberuntungan. Orang pintar kalah dengan orang bejul. Dengan memahami pepatah ini, kita seperti diingatkan untuk menghargai keberuntungan sebagai salah satu faktor dalam kehidupan dan tetap rendah hati dalam setiap usaha kita. Baiklah, pemerintah itu bagian ke-402 dari video Log Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe bagian yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai...